Mohon maaf ya, kami ini BPJSWOT melakukan apokasi. Seringkali mendengar ada pasien yang disuruh pulang dalam kondisi belum layak pulang. Ini juga konteks dengan dokter. Jadi tidak hanya saya sampaikan, nanti saya sampaikan lagi. Itulah yang oleh kalangan BJSN, BPJS Kesehatan disebut fraud. Dengan nama rent admission. Belum layak pulang disuruh pulang, minggu depan disuruh masuk lagi. Nah, inasibijis ini kan muncul, disuruh pulang, masuk lagi, muncul lagi. Jadi inasibijis itu kan bisa 2-3 kali untuk 1 orang yang dirawat. Nah, ini kan siapa nih? Oknum rumah sakit dan oknum dokter. Saya tidak mengatakan banyak keuntungan. Tentu saja Pak, mendapatkan keuntungan dari sebelumnya. Iya, dengan dia pulang kan sudah muncul inasibijis, diklaim ke BPJS. Suruh masuk lagi, muncul lagi. Diklaim lagi. Jadi itu kan salah satu, double sih. Red admission namanya. Red admission. Nah, ada lagi di kalangan kita ini disebutkan. Ini yang ada 2, dikatakan kedua ya. Misalnya up-poding. Up-poding itu demam rendah, disebut diklaimnya demam bingi. Terjadi, orang itu oleh segelintir maknum. Tujuannya Pak, kalau itu? Ya, begitu itu. Kan yang namanya demam rendah kan biayanya sebiji-biji kan A. Kalau yang demam bingi A plus berapa? Oh, ok. Kan lebih tinggi. Security level. Ya. Padahal namanya sampai terjelek tuh, feeling better tuh adalah tidak terjadi diklaim. Ada. Nah, itu waktu itu terjadi di daerah Sumatera Utara sana. Itu bukan jadi sebuah kategorinya pelanggaran. Pelanggaran. Jadi ada beberapa fraud. Itu terjadi beberapa. Nah, fraud inilah yang menyebabkan biaya tinggi di inasibijis. Berarti nggak salah dong Menteri Kesehatan kemarahan sama begitu aja. Ya, itu salah satunya. Makanya, kalau sekarang, Raya ngomak ya, kalau sekarang kita hanya mau memfokuskan pada operasi sesar, kepada jantung dan sebagainya, sebenarnya hal-hal kecil ini juga terjadi. Nah, ini yang menyebabkan kan defisit itu semakin membesar. Karena apa? Pembiayaan JKN itu ke rumah sakit itu tinggi. Bener tinggi. Ya, mau saya katakan. Ya, inasibijis tadi itu. Inasibijis tadi. Nah, ini kan salah satu contoh tadi pengendalian biaya tidak mampu dilakukan. Jadi, satu tadi tentang puskesmas juga. Dua, kedua tentang fraud. Jadi ada sekitar 8 jenis fraud dan sebagainya. Yang paling banyak itu ya, rate admisi dengan coding lah. Tapi kira-kira yang paling banyak itu rate admisi dan sebagainya. Nah, berikutnya juga terkait dengan pembiayaan ini juga kan misalnya tadi. Kalau kita baca pasal 53 ke 182, ya, sebenarnya pegawai negeri itu kan untuk jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian itu sudah ditanggung tasper. Pekerja-pekerja swasta itu sudah ditanggung oleh yang namanya BPJS ketelah ceritian. Cuma dalam prakteknya, ketika ada PMS ketabrak dan sebagainya kecelakaan kerja, dia masuk rumah sakit. Siapa yang disuruh membiayai? CIO. itu kan gak benar gitu loh dengan segala persoalan di taspen sehingga JKM itu lah yang membuat dibebani gitu loh, inilah yang membuat jadi tinggi, ini ada contoh realnya ya? ada, setap jaminan sosial di Kementerian Sosial Pemerintahan Tentera Kerjaan, begitu PNS terjadi kecelakaan kerja disuruh taspen menjamin gak mau dengan segala keribetannya, akhirnya ya itu, nah ini kan persoalan antara penyelenggara jaminan sosial yang harusnya, ya kalau memang sudah tuk foksinya menjamin, jaminlah nah, misalnya juga nih ada, terkait dengan penyakit akibat kerja, penyakit akibat kerja di karyawan swasta, ini kan juga ini kasus penasih tangani ini kan kasus adalah yang harusnya dijamin oleh BPJS Tentera Kerjaan tapi karena memang keribetannya di BPJS, persyaratan-persyaratan harus dilapor oleh pengusahanya jadi pengusahaan bilang, kalau saya lapor nanti image-nya bahwa terjadi zero accident, tidak terjadi, tidak tercapai kan gitu, ya dibiarkan, nah akhirnya si peserta ini menyelesaikan kasusnya ini penyakitnya dari BKN nah ini kan semuanya menyebabkan biaya tinggi lagi nah jadi ada ketentuan apa dari sisi pembiaya itu harus dirunut satu-satu sampai, nah saya cerita tentang biaya-biaya yang tinggi yang memang sekarang sudah mulai disorok nih oleh BKN Keterawan seperti operasi sesat tadi operasi sesat itu memang kalau kita lihat saya punya datanya dari tahun 2014 sampai sekarang ini itu menduduki hurutan pertama dari 10 kode indansi bikini terbesar rawak-フinak jadi kalau ada hurutan pertama terus Jadi kalau BPJS Kesehatan itu suka mendata 10 kodainasi business terbesar untuk rawat inap Beda dengan ruang jalan, rawat inap Itu selalu ditempati oleh persalinan sesio sesak itu Nah ini kan artinya ada apa? Nah kalau kita bandingkan nih, saya punya data 2018 Per 30 November dan itu naik menjadi lebih besar daripada di Desember Persalinan sesak itu di akhir November 2014 sebesar biayanya Rp3,2 triliun Dengan jumlah ibu yang dilakukan operasi selama Januari sampai November 2014 586.696 orang 586.696 orang Nah kita kalau di bilang besar atau tidaknya kita bandingkan Nah pembandingnya itu ada namanya persalinan pagi laringan Persalinan biasa Itu diurutan ke 5 Dengan jumlah ibu yang di persalinan biasa itu Rp273.998 Dua kali lipat di bawahnya Dengan jumlah Rp481 Jadi dari sisi pembiayaan itu memang lebih rendah Nah pertanyaannya apa betul ibu-ibu di Republik ini semuanya punya masalah harus di operasi sesak Saya kontekskan dengan harus Atau jangan-jangan dokternya masuk seperti itu Nah Karena kan bisa aja ya Operasi sesak pertama biayanya lebih mahal Dari persalinan biasa Kedua Pelaksanaan operasi itu kan langsung Pelahiran itu bisa langsung cepat Kalau persalinan biasa apa untuk ibu-ibu Tunggu Pemukaan 1 Pemukaan 2 Pemukaan 3 Kata dokter gue kapan pergi ke Solonya nih Untuk praktek lagi Jadi kan itu bisa langsung nih Masuk persalinan Masuk kamar operasi Lahir Langsung kan Kemudian lah kalau begitu tinggal lagi Itu banyak sekali jangan ditanya nanti Nggak bisa dijawab satu persatu Supaya nanti jawab aja ya Nanti lupa dijawab Nah jadi nanti memang artinya gini Apa yang dikatakan oleh pak dokter terlawan Menurut saya itu cobalah dikaji ya Supaya Jangan juga Betul Kalau memang harus sakit Untuk apa Kalau harus di operasi sesak Lakukan Tapi jangan juga ya Ini seperti sedikit saya kasih contoh Contoh real yang saya alami Saya karena sebagai advokasi Seorang ibu di Jakarta Petara Telepon saya Pak Saya ke rumah sakit ini Dibilang oleh dokternya Kalau persalinan biasa Bu tidak dijamin JKM Kalau persalinan cesar Dijamin Si ibu bilang Saya nggak mau Saya mau persalinan biasa Ya nggak bisa bu Dia kontak saya Saya bilang Bu Ibu sudah benar Kalau yang namanya persalinan biasa Persalinan biasa lah Tapi saya mau dijamin oleh BPJS Oke Saya tangani Saya advokasi sampai direksi Tiga jam kemudian Si ibu telefon Pak Sudah boleh pak Persalinan biasa di rumah sakit ini Di tanggung JKM BPJS Ya sudah bu Artinya apa? Kalau si ibu itu ikut Apakan ke dokter Ya udahlah Di operasi cesar Oke Dengan biaya lebih tinggi Nah ini Saya kontekskan dengan kasus Yang memang real terjadi Nah jadi memang Untuk operasi Apa Kesaran-kesaran cesar ini Harus coba ya Kalau saya mengusulkan Kalau boleh nih Jadi juga Membuka ruang Untuk audit medis Yang terjadi selama ini Oleh BPJS Kesehatan Adalah audit administratif Ya Betul Menurut undang-undang praktik Kedokteran dan sebagainya Semuanya kan Keunangan medisnya si dokter nih Ya tapi Dengan segala hormat Dengan segala Apresiasi kepada Kerja-kerja dokter Bahwa ya Untuk kasus-kasus begini Coba bisa dibuka lah Ruang audit medis Oke langsung